Pemulung Senen Ini guru-guru sekolah minggu yang mungkin belum pengalaman Tapi mereka tetap taat, tetap setia dan mengandalkan Tuhan Ini sebelumnya mereka tinggal di gubuk-gubuk di pinggir rel kereta api Tapi mereka digusur atas berkat Tuhan Dan anugerah Tuhan kami bisa membangun rumah singgah Yang saat ini ditinggali oleh kurang lebih 8 keluarga Ini rekan-rekan kita yang setia melayani di Pemulung Senen setiap bulan Selain itu kita juga melayani di penjara wanita tanggerah juga setiap bulan Inilah teman-teman kita di sana, saudara kita Mereka juga harus bisa hidup dalam kebahagiaan karena mereka punya Kristus Kami melayani bukan hanya berdasarkan satu kewajiban Tapi dengan kasih yang tulus Dan kami menyatakan kasih kami kepada mereka Tapi terlebih untuk khususnya one soul ini saya mempelajari bahwa Yang harus yang menjadi dasar dari segala sesuatu adalah keberubahan terbaru Sehingga pada saat kita berubah orang lain boleh melihat Dan itu secara tidak langsung Secara sudah bisa membuat efek juga ya bagi orang lain Senang sekali mendengar pengakuan dari Yolanda Bahwa kami bisa memberitakan mengenai kehendak Allah yang benar dalam kehidupan dia Nah selain itu kami juga melakukan penginjilan pribadi di penjara lain Seperti yang nampak dalam video ini Nah ini rekan-rekan kita yang melakukan penginjilan pribadi Nah ini dari komisi wanita Juga melakukan penginjilan pribadi Kita juga bekerja sama dengan tim misi yang lainnya Ibu ini melakukan penginjilan pribadi dalam bahasa Mandarin Ini Pak Franz Dia sudah dipanggil oleh Tuhan Dan kami yakin bahwa Tuhan sangat senang dan bangga kepada dia Yang sudah bisa setia sampai akhir Selain pelayanan One Soul di Jakarta dan sekitarnya Pada ulang tahun kedua One Soul kami mengadakan mission trip ke Kalimanan Tengah Tepatnya di Kabupaten Katingan Di sana Tuhan memperlihatkan betapa banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan Sementara mereka belum mengenal Tuhan Untuk bisa memberitakannya di sana kami melakukan KKR Penginjilan pribadi Pembinaan guru sekolah minggu Dan program kewanitaan Untuk bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sana menjadi sesuatu yang lebih berguna Selain itu kami juga bekerja sama dengan tim misi Sinode Gereja Kristus Yesus Kami berencana dengan mereka untuk membuat pusat pelatihan misi terpadu Atau disingkat dengan PPMT Program kami adalah PPMT Milita Selain diajarkan sisi kerohanian Kami juga melatih mereka untuk melakukan sisi holistik Yaitu berupa Peternakan, perikanan, pertanian Salah satu program undulan kami adalah Singkong Gajah Seperti yang saudara lihat di dalam gambar ini Nah melalui program Singkong Gajah ini Kami berharap bisa meningkatkan kesejahteraan bagi jemaat Dan sekalipus bisa berbagi kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus Sehingga mereka dapat mengenal kasih Kristus Melalui program holistik yang kami rencanakan ini Dan saudara, begitu banyak pekerjaan yang harus kami lakukan Kami merasa kami tidak mampu melakukan Tanpa Tuhan dan tanpa dukungan doa dari saudara Terima kasih dan Tuhan memberkati Terima kasih dan Tuhan memberkati